Hai well hari ini kita akan bahas masalah yang sering kita hadapin dikira lagi di support yang kuat kita beli harganya ambles dikira lagi di area resisten yang kuat kita jual eh malah dijual malah jadi terbang jadi saham yang dibeli turun yang dijual malah naik terus nah jadi di episode ketiga dari trading 101 series ini udah nggak kerasnya udah minggu ketiga ya kita akan bahas mengenai tips pola pergerakan harga saham mana pergerakan yang layak untuk kita pantau untuk kita beli mana juga pola pergerakan yang harus kita hindari hati-hati nah pada dasarnya nanti kita akan bahas lebih detail nanti saya akan share gambar-gambar grafik gitu ya gambar grafik nah jadi teman-teman kita harus tahu bahwa apa kita harus tahu bahwa nggak semua saham itu di support boleh kita beli dan nggak semua saham itu di area resisten itu harus kita hindari gitu ya nah ini berkaitan dengan apa sih teman-teman berkaitan dengan begini kalau harga saham untuk bisa lihat nih ya teman-teman lihat layar-layar yang ada di sini aja ini ada area resisten ini adalah area support kalau harga saham dari atas turun 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 ke layar support mungkin itu adalah area ribam umum pasti seperti itu teori di atas kertas adalah seperti itu tapi hidup itu tidak seperti juklat gitu ya karena banyak dinamika di dalamnya oke udah turun dari baun tapi ketika ribam dia turun lagi ke area support ya semungkin dari baun lagi tapi naiknya nggak bisa naik ke atas seperti ini dia hanya di tengah-tengah dia mulai turun lagi ke bawah makin lama turun 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 nah siapa membuat harga ribam yang membuat harga ribam adalah para trader jangka pendek ya kan karena kenapa melihat harga di area support mereka membeli harga naik tapi ketika naik kenapa enggak balik ke atas tapi kenapa hanya di sini udah mulai turun lagi artinya penjual jumlahnya besar dan penjual di sini bukan yang beli di bawah Hai kenapa ya karena yang beli di bawah ketika harga turun ya yang beli di bawah mereka akan melihat area resistensi sebagai level jual bukan setuju enggak jadi mereka akan menunggu menjual ketika di atas tapi harga nggak sampai atas kenapa di tengah-tengah harga turun lagi apakah salah satu dari mereka dalam pengkhianat enggak kenapa yang namanya kita trader perorangan gitu ya di di market gitu ya ya istilahnya orang mau cari 5% silahkan mau cari cuma 3% silahkan mau cari 10% juga silahkan kan seperti itu kan nah jadi yang perlu teman-teman pahami isinya adalah kenapa ini adalah resisten ini adalah support kenapa ketika harga turun dari atasnya turun ke bawah rebound dia nggak balik lagi sampai atas mungkin sesekali balik sampai atas gitu ya tapi kedua dia nggak balik lagi sampai atas dia cuma di di tengah-tengah eh dia diturun lagi yang ketiga cuman sepertiga dia turun lagi nah yang membuat harga turun bukan trader yang membeli di bawah karena mereka akan berpikir jual di atas siapa yuk yang menjual yang menjual adalah pemilik dalam jumlah besar sorry bukan pemilik saham bukan emiten ya bukan emiten ya yang menjual dalam jumlah besar mumpung lagi naik gua jual tapi pas naiknya nggak begitu kuat ya gua jual juga kenapa akhir bulan harus habis barangnya disana dan akhirnya teman-teman bisa melihat bahwa apa dari range resisten dan support yang lebar lama-lama harganya terus turun ke bawah di area support terus disini di area support terus selama beberapa hari dan kita menganggap bahwa wow ini ada di ini ini saham ini berada di area support yang kuat gitu ya di support yang kuat beli deh besok di support beli besok di support beli besok di support beli pokoknya beli terus habisin semua uang untuk ngebeli kenapa di area support ini support yang kuat biasanya ketika itu terjadi harga bakal ambles itu yang sering terjadi teman-teman kenapa ambles karena yang jual itu kuat membuat harga naik dikit diturun kebawah harga naik dikit diturun lagi kebawah gitu harga naik lagi diturun lagi kebawah lu kok jahat banget sih bukan jahat gua disuruh jualan sampai akhir bulan ini tanggal 22 Juni tanggal 30 Juni itu barang yang harus sudah habis ya gua harus jualan tapi kok gitu amat tunggu di atas dong nggak bisa barang yang mau dijual itu 50 M ini baru kejual 20 M sehari paling ngejual cuma 2 M gimana dong Hai kan gitu kan nah akhirnya apa ketika udah dibawah harga udah nganek naik gitu ya udah nganek dia masih punya barang yang untuk dijual mau ngomong gimana mau ngomong harus dijual kebawah ketika dijual jual kebawah apa yang terjadi kadang ada orang yang nunggu-nunggu jual di atas dan merasa bahwa lah ini kenapa nggak naik-naik pengen jual di sini nggak bisa Kenapa dia nggak rebound-rebound malah turun kebawah nah ketika dia turun kebawah akhirnya banyak orang yang akhirnya panik-panik selling daripada saya nggak kejual-jual disini udah deh saya jual aja di bawah panik selling temen-temen panik selling yang membuat harganya turun terus nah kita kita sebagai trader yang melihat harga di area support itu sebagai area beli yang kuat kita itu menolong mereka-mereka Hai untuk jualan Hai baik banget ya kita ya kita menolong mereka yang mau jualan yang punya uang gede disana dan ini berhubungan erat dengan psikologis bahwa kalau beli barang itu yang murah dong jangan banyak mahal beli yang murah yang murah dimana di support beli itu di support gitu jadi harga turun ke support kita beli besok turun ke support kita beli lusa turun ke support kita beli kita beli 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 di sini kita nggak tahu bahwa pemilik saham yang besar entah itu siapa gitu ya pengen jualan dan mereka akan berterima kasih bahwa untung ada yang beli di support gitu loh untung ada yang beli di support nah itu teman-teman harus perhatikan bahwa begini kalau ada sebuah range konsolidasi pergerakan harga yang tadinya lebar lama-lama resistennya high-nya oke titik puncak pergerakannya itu makin lama makin turun 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 dan dia nempel kembali bawah terus itu kita harus hati-hati Nah mungkin bisa lihat nih disini nih teman-teman bisa lebih mana yakni saya coba share ya di sini ya ini Oke kita coba share di sini ya Nah saya mau coba kasih lihat saham kayak Artu kali ya Artu kayaknya ya Hai nah nih kelihatan kan ini saya hilangin dulu deh indikatornya ini ketika harga saham itu bergeraknya itu makin lama itu tertekan di area support gitu di area bawah biasanya dia bisa naik sampai Rp19.000 atau let's say lah dari Rp19.000 ya kan koreksi rebound jadi Rp17.000 koreksi rebound jadi Rp16.000an nah disini dia nggak naik-naik teman-teman ini ini ketahan ini artinya apa teman-teman ini artinya ada penjual yang makin lama makin kepepet jual 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 di sisi lain kita sebagai trader beli 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 gitu ujung-ujungnya ujung-ujungnya kita nyangkut gitu ujungnya kita nyangkut kita jadi kita jadi pahlawan buat si penjual karena apa karena kita beli barangnya terus ketika dia tertekan dimana kita menganggap ini adalah level support gitu jadi hati-hati teman-teman kalau tadi seperti itu unilever juga sama kalau nggak salah ya kalau enggak salah oke kalau masalah unilever dulu pas lagi turun ini juga sama nih mana dia unilever atau apa ya Oh HMSP 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 nih Nah lihat enggak disini kelihatan ya dari tadi pucuk tertinggi dia mulai tertekan di area sini dan akhirnya tembus support dimana kita menganggap ini adalah support kuat ini lihat nih ketika disini dari bawang ketika disini beli all-in total gimana biar harganya turun ke bawah oke nah itu dia tipe pergerakan harga yang kita harus waspadai nah disini saya mau pin komen dulu ya kita mau pin komen dulu disini saya mau kasih judul tips pola pergerakan harga yang harus diwaspadai oke nah jadi teman-teman bisa kita bisa mengerucutkan pembahasan ke topik yang sedang kita bahas ini saya pin komen oke nah itu dia teman-teman ya jadi kalau teman-teman melihat ada range pergerakan yang lama-lama makin kecil makin kecil tuh ke bawah wah itu bahaya tapi sebaliknya kalau kita melihat range pergerakan harga dan lama-lama harga itu bergerak tuh bermain di area atas itu menarik kenapa tinggal balikin aja psikologisnya kalau harga tertekan ke bawah artinya penjual yang kuat penjual menekan kan tapi kalau harga itu bermainnya di atas terus-menerus itu biasanya pembeli yang kuat jadi teman-teman perhatikan kadang ada saham-saham yang ketika dia bergerak naik harga-harga bergerak naik oke dan tertahan di area resisten tapi stay di atas resisten itu biasanya apa bisa jadi itu sesuatu sinyal yang bagus kenapa karena ketika dia menembus area resistennya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mau jualan sudah nggak ada kalau dia break support artinya orang-orang yang mau beli sudah habis uangnya tapi kalau dia break resisten orang-orang yang mau jualan di area resisten barangnya udah habis semua pertanyaannya adalah siapa yang beli balik lagi yang beli adalah big money siapa yang jual ketika break support yang jual adalah big money juga big money bukan bandar tuh big money hanya sebuah kondisi dimana orang tersebut perusahaan tersebut institusi tersebut kebetulan kaya banyak duit masa orang banyak uang langsung dibilang bandar enggak nggak selalu kayak gitu ya karena uangnya banyak sekali trading kita sekali trading 500 juta dia sekali trading 50 M ya kan jadi beda nasib aja gitu oke nah itu dia temen-temen ya Nah sekarang saya mau coba cek nih pertanyaan dari yang ada di IG ya nah ini dari Princess of Britain oke nih ITMG Unilever masih live beli nggak Pak Riona ini saya mau share disini ya ITMG dan Unilever kita lihat Unilever dulu nih UNVR Tentu bisa cek ya nanti di newsletter kita kita ada ngebahas mengenai Unilever juga loh disini Unilever sekarang nah saya hilangin ya indikatornya ya 123 sekarang pertanyaannya tadi range Unilever bergerak di bawah sekarang mulai di atas dan bertahan di atas deket-deket resisten kira-kira Unilever tuh lebih cenderung bisa naik atau ambles kalau kondisi seperti ini coba tulis komen anda oke tulis opini anda di kolom komen lalu kalau ITMG gimana kalau ITMG disini kita lihat nih ya ITMG belum kelihatan nih ITMG belum kelihatan by the way Unilever tuh kayak ITMG pas lagi disini nggak sih tuh coba lihat tuh turun naik stay di atas di area-area resisten kira-kira Unilever tadi gambaran mirip nggak ya sama ITMG waktu ini gitu coba saya cek ya komen-komen teman-teman disini wah merosot Unilever berpotensi naik dari Bu Jenny kayaknya ambles dari Bu Heti naik naik ambles naik naik ya udah nggak apa-apa itulah market itulah market kenapa market ada yang bilang naik ada yang bilang turun itu yang menarik jadi setiap hari selalu ada kenaikan dan penurunan tidak ada satu suara itu yang harus ada di market tapi kalau kita melihat prinsip dari yang tadi saya jelasin dimana harga bertahan di area atas kira-kira teman-teman tinggal analisa setelah IG lagi ini kira-kira Unilever tuh lebih besar peluang naik atau turun oke lanjut ya lanjut sekarang saya mau coba cek disini dari siapa ini dari Pak Bu Moni kacang selamat malam Bu Pak Jufli selamat malam Pak Jufli lalu Princess of Breda ini juga tadi saya dijawab ya pertanyaan ibu ya lalu setelah itu dari Pak Effendi Lim kok katanya market mau crash ya well gini ya market mau crash ya nih saya akan coba share grafik dari IHSG grafik dari IHSG komposat Oke teman-teman lihat kira-kira komposat setara gimana kalau saya lihat bentuknya kayak gini kalau melihat ini nih lihat ya kalau melihat pola gini pola apa yuk flek toh ya kan Oh saya pasang emad 50 100 200 nah gimana yuk masih nah tapi kita coba lihat saham LQ45 indeks LQ45 nah LQ45 gimana ini saya bisa gambar ini sebagai flek nggak nggak bisa kenapa karena ininya kurang tinggi ya enggak tuh yang kuning kurang tinggi bedakan sama komposat dan ia komposat bedakan kalau komposat ini tinggi ya Hai gitu ya ini tinggi ini ngebikin flag oke tapi kalau misalnya LQ45 gimana nggak bisa dibikin flag ah udah ini arti kita nggak bisa pakai pola sekarang saya pakai M aja 50 100 200 nah kira-kira teman-teman kira-kira pola dari LQ45 gimana lebih bagus lebih jelek daripada IHSG karena yang 45 tuh berisi Samsung blue chip nah dengan kondisi seperti ini dimana yang 45 tuh critical berada di area support ma100 mirip-mirip seperti yang dulu-dulu maka kita perlu ekstra waspada karena bisa jadi blue chipnya itu ambles kebawah dan kau dia turun maka debit targetnya adalah ke 960 sampai ke bawah nih ke 950 950 sampai 960 karena polanya kayak mirip-mirip double top lah dikit lah gitu ya double top maka ketika blue chip turun well kita nggak bisa berharap IHSG naik ya kan nih teman-teman lihat nih BCA gimana bertahan di atas atau bertahan di bawah mungkin bagi sebagian trader bilang ah ini di area support tapi ingat tadi saya udah jelasin bahwa saham yang berkumpul di area support terus kira-kira akan seperti apa dan BRI BRI coba dilihat nih tuh saham yang berkumpul di area support terus kira-kira seperti apa penjualnya yang kuat atau pembeli yang kuat disini saya yakin banyak opini disini saya yakin banyak opini tapi kalau teman-teman coba simak penjelasan di awal tadi teman-teman harusnya bisa mengambil kesimpulan sesuatu dari pergerakan harga saham dari BCA dan BRI dan teman-teman bisa coba di Samsung blue chip lain kira-kira mereka punya pergerakannya identik atau nggak identiknya apa nempel di area resistant atau nempel di area support saya bilang nempel di area support pun ada yang bilang itu tetap bagus tapi ada yang bilang juga itu nggak bagus jadi market itu selalu ada opini macam-macam itu nggak ada masalah cuman intinya adalah coba disimak esensi dari pergerakan harga yang nempel di support dan esensi dari pergerakan harga yang menempel di resisten bermain di resisten ataupun yang bermain di support gitu ya Pak Effendi ya kurang lebih kebayang jadi jawabannya adalah kalau blue chipnya nggak bisa bertahan maka indeksnya akan turun ke bawah oke lanjut lanjut dari Prayudisa Prayudisa tanya buka dong udah beli di 280 target 340 kenapa targetnya tinggi banget buka beli di 280 targetnya 340 kenapa apakah kita yang gerakin harga sahamnya sampai kita bisa nentuin targetnya beli di 280 wow harganya bagus nih 280 targetnya di 340 why 340 apakah kita yang gerakin harga sahamnya kalau iya bikinnya 350 gitu oh karena technical why technical oh saya tahu nih kan ada gap kan ada gap di Bukalapak disini ya disini nah disini ya ini nih kayak ini ada gap nih 340 kan tapi ini ada MA yang kuat nih resisten MA 50 dan 100 artinya senaik-naiknya dia harus melawan 2 kubu yang menggunakan MA ini jadi kelihatannya saya bukan apa-apa cuman coba sebentar saya pakai RS modul ya ada potensi naik kalau dia break resistant dia break resistant dari garis biru ini ya garis biru ini garis biru itu kurang lebih angkanya di disini ya ini di 304 oke oke di 304 tuh oke nah jadi bisa disitu tapi kelihatannya bukan di 340 bukan di 340 kayak gitu oke 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 selamat menikmati